Uwa tuh ngeliat sekebatan, langsung lengkor ke mama, tuh, liat, dia bilang gitu kan, apaan wak, dia bilang, liat, ah. Dan ketika diperhatiin-diperhatiin, ada satu sosok yang ngikutin dari belaka, yang uwa itu udah punya firasat atau feeling jelek dengan satu sosok itu yang memang bukan manusia gitu, tapi berpakaiannya tuh berpakaian tendaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel Samsung Mr. Horror. Dongenghoror gua kali ini, gua bakal nyeritain tentang pendakian Uwa sama Mamang nih. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan Open Trip, kalian bisa kunjungi Instagram gua di bawah sini. Dan buat kalian yang mau liat video vlog gua juga, kalian bisa liat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen Donor. Dongenghoror dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya. Sebenarnya kita ritual kayak biasa, kita ngopi, dan jangan lupa nyebat. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, gua mau kasih tau bahwa kemarin tuh ada berita yang dimana ada orang kesambar petir cuy. Dimana ya kalau gak salah di Cikurai sama di salah satu gunung mana gitu. Tapi masih di Jawa Barat dan ya itulah salah satu alesannya kenapa kalau naik hujan lagi naik gunung di musim hujan itu resikonya kayak gitu cuy. Makanya gua di bulan-bulan ini memang mengurangi karena memang gak ada kerjaan. Maksudnya gak ada orang yang private atau open trip kemarin sekalinya ada juga gagal gitu kan. Jadi kayak yaudahlah kalau memang gak ada gak usah memaksakan juga. Sebenarnya gua pengen sih naik ke salah satu gunung gitu. Cuman gua juga selalu mikirin resiko dan akibatnya nanti gitu ya amit-amit jangan sampai lah ya. Tapi ya kalau memang bisa gak untuk naik gak apa-apalah. Karena gua tau sendiri jadwal gua sendiri ketika udah lebaran gua full naik tuh. Banyak jadwal private trip juga bahkan ada yang tiga gunung ada yang dua gunung. Aduh mau pecah otak gua cuy. Tapi ya sudahlah dipakai untuk istirahat aja karena fisik gua juga kan sudah mulai meloyo udah begini cuy. Jadi yaudah dipakai buat istirahatan buat kalian yang masih naik gunung di musim-musim hujan kayak gini ya hati-hati aja. Dan oke gua bakal cerita. Jadi cerita ini tuh sebetulnya awal mula Mamang itu suka naik gunung ya. Dalam arti ternyata naik gunung itu menghasilkan. Yang pada saat itu sebetulnya pendakian pada saat jadi mereka tuh mau naik gunung lawu. Sebenarnya Mamang tuh gak ada niatan buat naik ke gunung lawu cuy. Jadi bisa dibilang itu tuh diajak sama temennya. Dan oke lah kita mulai dari kayak gini ceritanya. Jadi di awal pada saat itu ada satu temennya. Kita sebut aja namanya itu Alip ya. Si Alip ini memang orang yang suka naik gunung. Dan orang yang jarang ada di kampung. Jarang yang ada di kampung. Sampai akhirnya ketika dia pulang kampung. Terus main ke rumah Mamang. Dan disini gua bakal ngejelasin lagi. Kita pake sebutnya namanya Mamang aja lah ya. Gak usah pake nama Mamang. Ayo pemang apa gak usah lah. Udah panggilnya Mamang aja. Wah-wah aja gitu ya. Biar gak ribet dan pala gua biar gak puy yang kebanyakan nama gitu. Nah si Alip ini datang ke rumah Mamang gitu kan. Dia tuh kayak istilah turhami ngobrol-ngobrol. Dan nanya kerjaannya apa sih gitu kan. Dan sampai akhirnya ngasih tau lah kalau gua tuh sebagai get dan sebagainya gitu. Dan dari situ pun Mamang pun kayak punya pengetahuan. Wah ternyata naik gunung itu dapet duit ya. Bisa menghasilkan gitu. Dan Mamang itu kan gak tau atau bisa dibilang kok bisa sih gimana caranya gitu kan. Sampai akhirnya mereka ngobrol panjang. Dan si Alip ini kebetulan. Dia tuh lagi butuh orang. Dalam arti timnya itu lagi ada beberapa gangguan untuk di tanggal-tanggal tertentu gitu kan. Sampai akhirnya lu mau gak? Tapi syaratnya sih ya begitu. Sanggup bawa berat gitu kan. Dan sebetulnya Alip ini udah percaya. Kalau masalah bawa berat coy. Apalagi orang dari kampung gitu kan. Wah udah dapet banget. Dan gua pun. Ya kalau buat kalian yang tinggal di kampung lah. Apalagi anak-anak tahun 90-an. Tahun 80-an. Ya udah tau. Apalagi yang tinggal di Sukabumi daerah gua gitu. Daerah Jampeng. Yang emang suka mikul. Kayu. Atau hasil-hasil panin. Udah tau lah tenaganya kayak gimana. Mungkin kalau kalian gak ngeliat sih. Mungkin gak percaya ya. Bahkan kalau gua yang udah ngeliat. Orang tuh ada yang mikul sampai satu kintal itu kuat cuy. Orang dulu ya. Ya. Gua masih percaya kalau sekarang juga masih ada yang kuat. Kalian lihat ini pikul gini. Ditanggung gini gitu kan. Ya kalau masalah tenaga sih. Oke-oke aja. Cuman kan kalau naik gunung. Awal orang itu bukan cuma bawa berat doang. Tapi harus bisa ngejaga si tamu ini. Gimana caranya. Cuman pada saat ketika diajak itu. Mamang gua pun tidak langsung. Iya ayo gas berangkat gitu kan. Dia bilang. Pengen sih. Tapi ke gunung mana gitu. Dikasih tau lah. Bahwa mereka itu akan naik ke gunung lau. Mamang itu tuh gak bisa menggiakan juga. Karena kan bingung juga. Cuman sampai akhirnya. Alip ini dia bilang. Nih bayarannya tuh segini. Kalau lu mau ini tuh udah di luar. Ongkos dan sebagainya gitu kan. Wah. Menggiurkan nih gitu kan. Kayak yaudahlah. Ayo oke gitu kan. Yaudah gak apa-apa. Gua mau. Tapi. Sebelumnya. Kalau misalkan ada apa-apa. Ya ngomong aja. Tapi gua juga harus kasih. Penjelasan nih. Dalam arti gua gak mau bego-bego banget. Kata si Mamang itu. Ya. Gugas gua itu apa. Selain bawa barang itu. Terus gua harus ngapain. Dan sebagainya. Sampai akhirnya dikasih lah. Pelajaran yang memang singkat banget gitu. Cuman bisa dibilang. Kayak pasang tenda. Dan sebagainya gitu kan. Cara nyalain kompor dan sebagainya gitu. Singkat cerita nih. Obrol mereka udah lalu-lalu panjang. Dan memang tidak ada obrolan. Jadi. Ketika ngobrolin itu. Jaraknya tuh sekitaran satu bulan lebih lah. Kurang lebih gitu kan. Akhirnya singkat cerita. Ketika si Alip ini. Udah balik lagi ke kerjaannya gitu. Dan pas mulai hari H itu dijemput lah. Cuman. Kan harusnya. Kayak sekitar satu sampai dua hari itu. Hari lagi itu berangkat. Cuman sebelumnya itu kan dijemput dulu. Pas ketika dijemput Mamang ini. Alip ini bilang. Gua masih kekurangan orang nih. Kira-kira lu punya temen. Enggak yang mau diajak ke sana. Karena durasinya kan kalau dulu itu. Ya kalau sekarang kan udah canggih banget cuy. Sehari juga nyampe kalau ke lau gitu kan. Hitungannya. Ya mereka tuh gak bisa memaksakan. Dalam masalah hal transport. Walaupun memang sudah di backup. Masalah mobil pribadi gitu. Ada enggak. Ya. Mamang gua kan kayak peleng-peleng. Siapa nih yang mau diajak. Dadakan kayak begini. Nyari orang ya susah. Kemungkinan ada pun ya. Mereka gak bisa ninggalin. Mungkin ada kerjaan di kebun. Atau ada kerjaan yang lain. Apalagi dengan durasi ya kurang lebih satu minggu. Pada saat itu. Itu despairnya itu. Aduh siapa ya. Aduh siapa. Hampirnya Mamang tuh kepikiran. Nah gua ngajak kakak gua aja kali ya. Ngajak Ua aja kali ya. Gimana. Ya kalau dia mau sih gak apa-apa gitu. Cuman. Ya gua ngerasa gak enak. Canggung gitu kan. Karena selisih sama Ua juga kan. Lumayan cukup jauh gitu kan. Canggung nih kalau sama yang lebih tua. Udah tenang aja. Lu kayak gak tau sifat Ua aja gitu kan. Nah sandanya slow-slow dia bilang gitu. Yaudah deh lu atur aja. Yang penting gua kurang orang banget. Dia bilang gitu. Yaudah oke siapa. Akhirnya Mamang gua tuh langsung ke Ua. Dan gua pun kayak. Yaudah gak apa-apa. Dan pada saat itu pun udah dibekaliin duit ya. Ini bayarannya gitu. Ini udah bersih dari ongkos dan sebagainya gitu. Singkat cerita. Ketika udah pun kayak prepare dan lain-lain. Akhirnya mereka berangkat. Atau pergi lah gitu kan. Ke rumah. Atau ke base camp mereka yang ada di Jakarta. Singkatnya ketika dalam perjalanan itu. Nanya kan. Bawa apa aja nih lu pada gitu. Iya bawa salin doang. Bawa jaket gak? Iya bawa kayak gini. Aduh lu bawa jaket kayak begituan lagi. Udah-udah nanti masalah yang lain. Nanti kita cek lagi dah. Nanti kalau perlengkapan yang kurang. Nanti bisa pakai alat gua. Si Alip itu bilang kayak gitu. Yaudah deh dia bilang. Kalau kayak gitu. Ya walaupun Mamang gua ini kayak nolak kan. Ngapain juga sih. Gua biasa masuk ke hutan. Gunung-gunung dan sebagainya. Itu kayak gak harus yang. Gimana-gimana gitu. Kayak gini juga udah aman. Cuman Alip ini menjelaskan lah. Bahwa gunung itu sebenarnya. Ada suhu-suhu tertentu yang memang dingin tuh dingin banget. Apalagi ini kondisi masih musim setengah hujan. Dalam arti bisa hujan bisa enggak gitu. Yang intinya mau habis masa musim hujan gitu kan. Yaudah lah atur aja terserah lu gitu. Singkatnya mereka sampai di base camp. Dan kenalan lah sama satu temennya si Alip ini. Kita panggil aja namanya Ari. Dan dari situ akhirnya mereka kayak meeting lah berempat ini. Nanti bagiannya-bagiannya apa gitu. Mamang ini sama Uwa ini akan ditugaskan sebagai porter cuy. Atau bisa dibilang ya hulek lah atau kulipang gue gitu. Karena mereka juga bingung. Kalau mau ngasih ngawal itu dengan pengalaman mereka. Mereka juga agak keberatan. Karena gak tau harus ngapain gitu kan. Akhirnya yaudahlah gua bagian berat-berat aja dia bilang. Nanti kalau urusan yang lain-lainnya gampang. Lu bisa tinggal suruh. Lu bisa nyuruh gua. Yaudah dan termasuk gua pun bilang. Lu gak usah ngerasa canggung sama gua. Kalau memang lu mau nyuruh-nyuruh gua ya gak apa-apa gitu. Profesional kerja aja yang pada intinya gitu kan. Ya gak apa-apa. Dan akhirnya diputusin Alip itu nyuruh buat Mamang. Untuk jadi koki juga. Yang pada intinya kayak bagian masak lah. Ngeliwet kan udah-udah pada hatam gitu kan. Dan memang sebetulnya semuanya juga udah pada bisa untuk masak. Cuman ya lihat kondisional aja. Kalau memang gak ada trouble. Gak ada apa-apa ya. Gak usah juga nanti kita bareng-bareng. Tapi kalau misalnya kalian sampai duluan. Nanti kita masak. Dia bilang gitu kan. Singkat cerita nih coy. Ketika udah meeting selesai semua. Dan pembagian tugas semua udah selesai. Akhirnya mereka langsung belanja-belanja keperluan. Dan setelah belanja-belanja ini. Mereka istirahat dan sebagainya. Walaupun Mamang ini orang yang nanya-nanya banyak gitu kan. Tapi ya Alhamdulillah dengan dasar-dasar yang diajarin sama Alip. Ya agak sedikit-sedikit ngerti gitu. Sehingga cerita mereka mulailah berangkat gitu. Berangkat. Dan sampailah mereka dibawa kaki gunung lawu gitu cuy. Dan ketika. Kita sebut aja base game ya. Walaupun pada saat itu belum ada base game. Nah ketika sampai di base game itu. Ternyata memang ada beberapa orang. Yang kurang lebih itu totalannya ada 6 orang. Sesuai informasi yang diterima sama Mamang. Sebetulnya Mamang Hamawa ini ditugasin untuk jadi nge-lead. Atau bisa dibilang tim depan gitu kan. Mereka itu karena tahu bahwa berat kan. Sampai akhirnya kayak. Ya lu boleh depan. Tapi lu jangan terlalu nge-push depan juga. Karena kan takutnya nyasar. Baru mereka tuh baru pertama kali gitu kan. Jadi kayak lu jalan. Terus nanti berhenti. Nungguin kita udah kelihatan lagi. Lu baru jalan lagi. Kayak gitulah sistemnya gitu. Karena pada saat itu pun. Masih belum ada yang namanya. Talking Walking HT gitu. Masih barang-barang langka lah. Jadi mereka susah untuk koordinasi. Jadi kemungkinan kayak pakai fluid. Atau teriak dengan kode-kode tertentu gitu kan. Yaudah siap. Nah setelah dari situ pun. Akhirnya si tamu ini. Yang nama orang ini di briefing dan sebagainya. Termasuk Mamang dan gua pun. Ngedengerin dengan sesama gitu kan. Nah jadi. Pada saat mereka mau nanjak itu. Mamang ini memang bawa tas yang lumayan cukup gede cuy. Gede sih itu. Bukan cukup lagi. Tapi emang gede. Dan sedangkan uak. Itu tuh. Bukan. Bukan tas cuy. Mungkin kalau kalian sekarang kerinjaan nih. Ke beberapa gunung. Itu kan selalu ngeliat ada porter yang dipikul. Seperti ini. Nah. Uak tuh bawa kayak gituan cuy. Karena memang gak ada lagi tasnya gitu. Yang gede itu. Ada ya tas-tas kecil gitu kan. Kalau dulu kan terbatas. Tas itu pun tas yang dipakai Mamang itu. Tas yang memang. Sudah dimodif. Sedemikian rupa. Sampai elnya gede gitu. Dan ya kumdang gak jadi masalah juga. Singkatnya. Pas satu. Mereka mau berangkat nih cuy. Mereka udah briefing. Akhirnya mereka. Mutusin buat berangkat itu. Berangkat itu. Sekitaran jam 7. Jadi ketika berangkat ini. Mereka punya manajemen waktu yang bisa dibilang. Pokoknya jam 12 harus sampai sini. Dan kita break dan makan. Dan sebagainya gitu kan. Dan ketika sampai di sini. Kalian nanti bisa bikin sebuah fly seat. Atau apapun gitu. Mendirikan terpal atau apapun gitu. Nanti pokoknya intinya di situ. Dan batas kita untuk ngecam itu di tempat yang di sini gitu kan. Sehingga cerita ya. Mama gak mau ama. Karena memang udah ditugasin posisi depan ya. Awal-awal doang gitu kan. Jalan santuy. Jalan santuy. Kita singkat aja. Katakanlah masih di puas satu ini. Mereka jalan itu masih barang cuy. Masih bener-beneran barang. Sampai sebuah ketika. Dari peserta ini. Ada yang kayak. Gak sombong. Gak belagu juga gitu. Kayak mau nyoba-nyoba. Barang bawaan yang dibawa. Sama Mamang. Sama Uwa. Boleh doang nyobain gitu kan. Ya sebenernya yang lain ngerasa keberatan. Jangan dipaksain. Nantinya kan apa-napa gitu kan. Udah gak usah. Daripada nanti kenapa. Enggak. Cobain doang. Bentar doang. Dicobain tuh cuy. Sama satu peserta. Baru juga diangkat. Udah kayak. Udah ngeden duluan gitu kan. Mamang yang ngeliat tuh kayak. Misme-misme aja kan. Gimana? Gak berat kan. Aman lah. Kalian udah sering naik gunung. Wah kayak ginian. Biasa. Doang gitu. Sindir Mamang. Ya walaupun Mamang juga gak tau. Sebenernya naik gunung. Emang bawa berat seberat ini gitu kan. Dan Mamang Hama Uwa ini gak ngecek bawaan mereka. Dalam arti. Gak nenteng tas mereka. Berat gak sih? Berat gak sih? Gitu. Enggak. Ya disuruh bawa segini. Ya dibawa segini aja. Bahkan. Mamang Hama Uwa tuh berpikiran bahwa. Alip dan Ari pun. Bebannya itu sama gitu cuy. Jadi kayak. Ya udahlah lah. Santai. Cingcai aja gitu kan. Singkat cerita. Ketika mereka udah ngobrol-ngobrol. Istirahat di pos 1. Lanjut lagi. Dan di pos 1 ini. Mamang sama Uwa ini kayak. Ngomong lah ke si Alip ini. Gue duluan ya. Dia bilang gitu. Gue agak cepet dikit nih. Dia bilang. Yang penting udah sesuai rencana aja. Oke siap. Jalan lagi. Nah ketika jalan ini. Mereka tuh udah kayak. Lumayan. Cukup jauh ninggalinnya. Dan Uwa ini bilang. Jangan lupa. Masih tanda. Dia bilang gitu kan. Iya. Tau. Karena. Kalau pendaki jaman dulu itu. Bisa dibilang ya. Bawa golok itu. Enggak. Enggak. Dipermasalahkan cuy. Kalau sekarang kan. Kalau pisau yang panjang. Atau ya. Jenis-jenis senjata tajam yang panjang itu. Udah gak diperbolehkan. Untuk beberapa gunung kan. Karena dengan alasan tertentu. Sebetulnya. Kalau pendakinya pada bijak sih. Boleh-boleh aja. Cuman karena. Saking sering bawa golok itu. Kadang-kadang pendaki itu. Suka nembangin pohon dan sebagainya. Itu yang suka dilarang. Mungkin kalau sesuai kebutuhan. Mungkin gak apa-apa cuy. Karena sekali dua kali gitu. Tapi kadang-kadang ya. Suka nembangin. Gak jelas. Bacok-bacokin. Gak jelas. Nah itu yang dilarang itu. Yang kayak gitu cuy. Sampai akhirnya. Kayak mambang itu ngasih tanda. Ke setiap pohon ngasih tanda. Bahkan memang. Di beberapa pohon pun. Ada tanda lama cuy. Ya mungkin dari pendaki-pendaki lain. Dan jalur dulu pun. Gak jalur seenak sekarang. Atau bisa dibilang. Jalurnya tuh. Kelihatan terbuka jelas gitu. Karena dulu kan. Peminatnya tuh masih jarang. Jadi jalurnya tuh masih. Beberapa tuh. Ada yang ketutupan di lalang. Dan jalur setapak pun. Rumpunnya tuh. Suka nutupin jalan cuy. Jadi bisa dibilang. Masih abu-abu lah. Sampai akhirnya. Mereka sampai di pos dua. Dan istirahat gitu kan. Memang-mama gue ini. Ya padahal malam. Batu ya kata gue gitu kan. Jalannya. Yaelah. Namanya juga bocah-bocah kota. Dia bilang gitu. Udah biarin aja. Udah ngopi-ngopi aja sini. Emang lu bisa. Emang bisa bikin kopi gitu kan. Maksudnya nyari kayu dulu. Ribet banget gitu kan. Gak tenang. Gue udah diajarin nih. Ada kompor disini. Akhirnya nyalain kompor tuh joe. Yang dari para fin gitu kan. Nyalain kompor. Wih canggih juga ya. Anak gue nuwa. Kan gak aptek banget gitu kan. Ya walaupun malam juga baru tau gitu. Yaudah sih. Gak ada yang istilahnya canggih-canggih. Ya memang sesuai kebutuhan aja lah. Nah enak nih. Kalau buat ikan di kembun gitu kan. Kata uwa. Iya. Nah disitu akhirnya. Mereka kayak bikin kopi. Nyantai sambil nyebat-nyebat nih. Uwa ini. Iya gak uang gak mamang sebenarnya. Selalu ngeliatin sekeliling Lamarti ya. Dia pengen tau. Kalau hutan di kampung dia tuh kayak gimana. Atau hutan Jawa Bahad tuh kayak gimana. Dan tiba-tiba ke hutan Jawa Tengah. Yang perbatasan Jawa Timur kayak ngeliat. Oh hutan daerah orang kayak begini ya. Waktu ngeliat sekelebatan. Tuk. Tuk. Gitu. Langsung langkor ke mamang. Tuh. Liat. Dia bilang gitu kan. Apaan wak. Dia bilang. Liat. Pandu cepet banget gitu kan. Jadi ada. Sesosok mahluk yang kayak loncat tapi cepet coy. Gak keliatan bentuk dan rupanya gitu kan. Pandu ya. Cepet banget kayak ninja gitu kan. Nah mungkin penunggu disini kali ya. Dan mamang tuh kayak seolah kayak nanya nih. Penunggu seolah sama penunggu disini sama kakak ya. Ya sama-sama baik atau what tuh. Ya sama-sama demit. Sama-sama ya sifatnya begitu. Rupanya begitu. Udah lah gak usah dibahas juga. Lagian juga ngapain mikirin demit. Udah. Kita mau masing-masing aja. Lagian juga. Kita naik gunung juga gak macem-macem kan. Gak melakukan sesuatu hal yang aneh-aneh juga. Santai-santai aja kali kalau ngeliat kayak begituan. Ya iya sih. Cuman ya aneh aja. Ngapain cepet-cepet juga. Gak santai aja gitu jalannya. Santai kayak ngelayang ambil. Santai kayak kata mamang. Atau juga kalau gak bakalan kita kagetin juga. Kata mamang gitu kan. Alah. Lu ngomongnya kemana-mana bang. Lantur lu. Dia bilang gitu. Akhirnya mereka ngopi-ngopi. Dan setelah mereka udah selesai ngopi. Atau. Ya kopi tuh udah sisa setengah. Tiba-tiba rombongan lain udah datang gitu kan. Nah ketika udah datang gini. Mereka istirahat lagi. Dan keliatan. Dari uang mamang tuh. Mereka tuh kecapean. Ya muka-muka udah pucat. Enggak pucat sih. Dalam artinya udah capek banget gitu kan. Dan ketika diperhatiin-perhatiin. Ada satu sosok yang ngikutin dari belakang. Yang uang itu udah punya firasat atau feeling jelek. Dengan satu sosok itu ya memang bukan manusia gitu. Tapi berpakaiannya tuh berpakaian pendaki. Uang tuh kayak merahatin aja. Dan ngambil se-inian apa se-kaya tanah gitu kan. Dibuntel-buntel terus dilemparin ke luang mamang. Dan kayak. Apaan sih? Uang tuh kayak. Sini dah. Kayak nyuruh gitu kan. Akhirnya didaketin tuh. Apaan? Lu liat dari belakang. Jadi kayak. Mau ditengok begini. Ya gak usah lu gituin juga. Lu cek aja belakang-belakang ngapain. Gitu kan. Yaudah. Di cek ke belakang. Itu apaan gitu. Dan itu langsung ngomong gitu kan. Itu apaan di belakang gitu kan. Kok serem banget. Tambangnya pucat banget gitu. Itu tim kalian. Nah mamang itu dengan polisnya bilang. Bahwa di belakang itu ada pendaki lain. Atau bisa dibilang kayak timnya gitu. Dan mereka kan sontak lagi capek kayak gitu. Langsung nengok. Siapa person kita jalan. Gak ada tim lain gitu kan. Atau gak ada pendaki lain kayak nengok. Gak ada kok. Gak ada kok. Dan Alip ini orang yang memang lumayan peka. Atau dalam arti. Dia tau lah kalau udah ada kode-kode kayak gitu kan. Sampai akhirnya dia tuh ngebisikin. Kalau di gunung kita punya etika. Dia bilang. Kalau misalkan ngeliat sesuatu yang aneh. Gak boleh dikasih tau ke pendaki lain. Nanti aja ceritanya. Kalau udah turun kayak gitu kan. Dan disitu kan mamang kayak bilang. Ya ilhamdulillah. Demi saya tahu banget sih. Karena memang mamang ini bukan karena so jago atau nandangin ya. Memang tipikalnya barbar dan frontal. Dan memang dia pun gak tau cuy. Pada saat itu ya gak tau etika orang naik gunung. Walaupun menurut gue pribadi pun gak ada larangan sih. Lu mau cerita setan. Mau apapun. Sah-sah aja. Selama dalam link. Tim lu itu berani sebetulnya. Tapi kalau misalkan ada yang penakut. Ya jangan sekali-sekali. Tapi kalau semuanya pada berani. Ya udah lu cana setan nih setan aja gitu kan. Akhirnya dari situ mamang kayak. Minta maaf. Enggak. Tadi gue salah lihat doang. Gak tau mamang tuh gitu. Ya udah-udah nih ngopi-ngopi-ngopi. Karena memang udah buka kompor gitu kan. Akhirnya mereka disuguhin RT. Dan dari situ pun. Akhirnya. Si Alif ini bilang lah. Kita tuh terkendala. Kelamaan gara-gara satu. Memang peserta udah. Udah ada yang capek gitu kan. Ritminya jadi pelan dan lagi. Ternyata si Alif ini kakinya sakit cuy. Dan salah dari situ kayak kaki gue juga sakit. Terus gimana? Ya gue gak tau sih. Namanya gue ambil bawa tas kan. Ya udah lah. Paling gue jalan-pelan. Dan gue bakal tukeran jadi sweeper. Dia bilang jadi tim paling belakang gitu. Sehat-sehat ya. Udah lah gini aja dah. Daripada ribet lu nanti kenapa-napa. Tas yang lu bawa gue pake. Dia bilang. Kita dabelin aja. Bisa gak caranya? Atau gak? Kita nembang pohon atau batang gitu. Nanti gue pikul juga sama kayak gue. Yakin lu dia bilang. Kuat. Ya udah tenang aja. Masalah berat mah. Dia bilang. Tenang-tenang aja. Gak nyampe satu kintal ini kan. Dia bilang gitu kan. Ya agak sih kalau di double juga. Udah tenang. Udah aku nyari bahan-bahan dulu. Dia bilang kan. Nyari kayu dulu yang kira-kira ukurannya lumayan gitu kan. Bisa buat mikul. Saya cerita. Mama gue ini pergi. Mama gue ini pergi. Yang lain pada istirahat kan. Pada istirahat mau gue masuklah ke beberapa hutan yang. Ke bagian spot hutan yang memang agak semang-semang dikit gitu kan. Wah ini nih. Lumayan nih. Cocok nih. Dilicek. Dan sampai akhirnya dia nembang nih baru sekali. Kayak. Tek. Gitu kan. Nah kalau hutan yang masih asri gitu. Atau hutan yang memang masih jarang dilalui manusia. Karena kan dulu kan masih jarang coy. Harusnya ada pandulan coy. Kayak gemeng gitu kan. Tek. Ada lagi. Tek gitu kan. Tek. Ada lagi. Cuman sampai akhirnya ketika ada gemak. Kok di beberapa bagian itu. Gemaknya itu gak mantul gitu kan. Memang itu kayak cuek-cuek aja kan. Tek. Tek. Dan ketika udah selesai. Udah putus tuh pohon. Kan otomatis jatuh. Dan dibersihinkan. Dan dipotong sesuai kebutuhan. Udah mau dipotong yang kedua kali ya. Memang itu kayak bengong. Itu apaan ya. Diperhatikan terus. Ternyata coy. Ada satu sosok yang merhatiin mamang. Pada saat itu. Kayak merhatiin natap gitu kan. Ditatap balik lah sama mamang. Kayak. Lu ngapain ngeliatin gue gitu kan. Dalam hati mamang tuh kayak ngelototin aja. Gak jelas nih demi disini. Kayak seolah-olah kayak. Apaan sih. Lu ngeliatin gue gitu. Gak ada fedahnya juga lu ngeliatin gue. Sampai akhirnya. Setelah udah bersih-bersih. Bersihin tuh pohon gitu kan. Lain balik lagi lah. Dan ditancepin lah di deket salah satu pohon. Dan disenderin ke salah satu pohon. Dan akhirnya ngebaur lagi. Walaupun sempat ngobrol-ngobrol gitu. Udah dapet nih. Udah dapet. Udah udah. Disenderin ke salah satu pohon. Gitu kan. Mereka lanjut lagi. Ngobrol-ngobrol lagi. Dan memang ketika udah istiratinnya udah cepat. Mereka udah siap-siap kan. Dan dari situ pun kayak. Yaudah yuk. Berangkat. 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 Yaudah yuk. Berangkat. Mereka tuh udah beres-beres. Dan ketika mau ngambil si pohon tersebut. Pohon itu hilang. Pohon yang memang disenderin di satu pohon itu. Itu hilang. Yang mau buat jadi pikulan itu. Eh. Tanya kan kekuat. Ini kayu yang tadi mana dah. Dia bilang gitu kan. Lah. Gak tau kan. Tadi bukannya taruh di sini. Iya sih. Ditaruh di situ. Tapi kok gak ada. Ada yang ngeliat gak. Ada yang ngeliat gak. Itu sampe di cek. Dikelilingin. Kok gak ada sih. Itu gak ada sama sekali cuy. Bener-bener gak ada. Dan sampe nanya. Ini diumpetin gak diumpetin. Gak ada. Emang gak ada yang ngumpetin gitu kan. Kan mereka semua bingung. Bahkan ada peserta pun yang ngeliat. Memang ditaruh di situ. Dan gak ada yang ngeliat juga. Siapa yang ngambil di situ. Gak ada yang jahil atau kayak gimana pun. Gak ada gitu kan. Kok bisa-bisanya. Udah lah biarin ayah kali. Tadi naruh lupa atau gimana. Udah. Cari lagi aja. Cari lagi aja. Cari lagi. Balik lagi. Ke hutan atau semak yang sama. Dan ketika dicek. Itu pohonnya masih tinggi. Atau masih. Masih. Pohon yang tadi bekas di tebang. Itu inget banget. Mamang itu. Kayaknya ini pohon yang gue tebang. Kenapa bisa tumbuh lagi. Atau. Kok sama gitu kan. Hampir kayak aneh banget gitu. Nah ketika mau dipotong lagi. Ternyata kali ini. Si goloknya ini. Itu tuh gak mempan coy. Atau bisa dibilang kayak membalagi. Teng. Gitu. Lah. Kok. Sekali lagi coba. Teng. Membalagi. Sampai empat kali. Itu membalagi. Teng. Teng. Gitu kan. Hmm. Kok aneh ya. Mamang udah tau nih. Punya virasat yang jelek. Gue panggil Wak. Akhirnya dipanggil nih. Wak. Sini Wak. Dia bilang gitu kan. Pansi. Ya sini dulu bentaran. Gue minta tolong. Gue tuh kayak gak banyak tanyakan. Akhirnya. Pergilah dia. Pergilah. Kenapa? Ini pohon aneh nih. Ini pohon yang tadi gue tebang. Tapi tiba-tiba bisa. Ada disini lagi. Pada ketak kan lo tau sendiri. Tadi gue udah nebang. Udah bawahnya juga. Nah ini pohonnya. Dan ketika gue tebang. Ini pohon lembah lagi. Nih lo kalau gak percaya. Lo liat. Ditebang. Tak membal. Gue pun kayak kaya. Lah kok bisa. Pohon kecil begini membal lagi. Wah pohon sakti kali ini. Sakti-sakti. Mana ada sih. Lagian juga gue tau. Mana ada pohon sakti. Dan dari situ pun. Gue tuh kayak langsung sigap. Dia tuh langsung nengok kiri-kanan. Dan langsung. Ngatap ke salah satu. Lokasi yang dimana. Disitu pun ada satu makhluk. Yang ngeliatin terus. Dan disitu pun gue. Oh eloh. Jadinya. Kagak. Gue minta satu doang. Ini buat mikul. Beban gitu kan. Jadi gue izin. Minta satu ya. Tolongin gue aja. Dia bilang gitu kan. Gue tuh kayak ngomong. Belan-belan. Dan memang lo tau nih. Apa sih. Gerenangan mu. Lu kagak gue izin dulu sama penunggu sini. Itu kali aja gak diboleh no. Dipelototin dulu. Makanya lo kalau mau ngapain. Numpang-numpang. Gak tau lah tuh. Ya elah. Cuma satu doang. Lagian juga. Kagak bakalan. Ini kan emergensi. Gue juga agak. Sengaja buat nembang. Ngapain juga gue nembang pohon disini. Yang ada bahaya. Dia bilang gitu kan. Ya udah lu tebang coba. Dan setelah ngomong kayak gitu. Itu bisa ditebang. Dan itu udah rubuh. Udah dibersihin lagi. Dan balik lagi. Akhirnya ditanya sama yang lain. Kenapa sih? Ada apa sih? Gitu kan. Enggak. Gak apa-apa. Tadi nemu ini aja. Nemu taneman. Katanya ini taneman apa. Cuma nanya-nanya gitu. Dan karena Alip ini tipikal orang yang tahu. Mama gue itu orangnya kayak gimana. Dia pun kayak cuman udah mereka ini sebenernya suka nyari obat. Kalau di kampenya gitu. Jadi kalau nemu taneman atau apapun kayak ngerasa pengen tahu aja gitu kan. Oh gitu. Wah berarti pengetahuan tentang taneman. Tahu dong kalau di hutan apa aja yang bisa dimakan. Apa aja yang enggak. Apa aja bisa dimakan kok akar aja bisa dimakan. Emang iya? Ya iya aja. Coba kalau lu kelabaran gak ada yang bisa dimakan. Coba aja lu makain akar. Terus nanti kenapa badan gue bakal keracunan. Gimana gak? Ya agak tahu juga lu cobain. Ayo makanya. Hah sesat kata yang lain tuh gitu. Karena akhirnya kayak bercanda-bercanda gitu. Sehingga cerita. Mereka pun akhirnya jalan lagi nih. Dengan kondisi masih sama. Cuma kali ini yang awalnya Alip itu jadi ngelit. Jadi pindahlah ke belakang. Dengan kondisi tapi enggak bawa tas ya. Dan yang bawa tas itu mama sama awal di depan jalan. Dan kayak ya mungkin bedalah ya fisiknya gitu kan. Sampai di pos tiga. Ketika sampai di pos tiga ini mereka ngeres lagi. Dan itu pun sudah menunjukkan waktu sore lah. Ya udah. Ya masih ke magrib itu masih jauh mungkin sekitaran jam tiga atau jam empatan gitu. Dan kondisi ketika sore ini pun awan-awan udah mendung. Dan sebetulnya gak ada yang namanya harus ngeres selama di pos tiga ini. Tapi gara-gara cuaca kayak gini yaudah. Kata mama gak mau gue tuh kayak. Udah kita nungguin aja lah. Bingung juga nih gue mau camp dimana. Kita juga deh gunung ini baru gitu kan. Kita tungguin nanti kita tanya lagi. Kira-kira kita bakal nge-camp dimana gitu kan. Singkat cerita nih cuy. Rombongan yang lain tuh udah sampai. Dan nanya Alip kita bakal nge-camp dimana nih. Gak apa-apa. Kalian kalau mau lanjut lanjut aja. Nanti kita camp di pos lima. Dia bilang gitu kan. Oh kalau kayak gitu oke deh. Kalian bakal ngeres disini dulu ya. Nanti kalau misalnya udah disana. Kalian langsung bikin bangun tenda aja ya. Dia bilang gitu. Oke deh aman. Kalau memang bisa. Nanti kalian sambil masak-masak aja gitu. Sambil bikin nasi atau apa gitu. Singkat cerita. Karena memang sudah diperbolehkan. Akhirnya mereka lanjut lagi jalan cuy. Dan ketika jalan ini. Tidak ada sesuatu hal yang aneh. Cuman ketika dari pos 3 mau ke pos 4 ini. Mereka nemuin sebuah persimpangan jalan. Mereka nih kan jadi ragu. Karena ini baru pertama kali gitu kan. Ini kemana? Kiri apa kanan? Lah gue mana tau. Kemana kita kagak dikasih tau lagi. Ada persimpanan apa kagak? Apa kita nungguin aja ya? Tapi kalau nungguin juga lama. Itu kan yang di belakang kayak pasukan keung banget gitu kan. Yaudah dia tunggu bentar. Gue lari dulu ke bawah dia bilang gitu kan. Memang ini kayak lari lagi ya. Dia naruh pikulannya dan turun ke bawah. Kayak nanya dan kayak mungkin udah dapet informasi. Terus balik lagi dengan kondisi setengah lari gitu kan. Gak ada katanya yang gak ada jalan percabangan. Dan kemungkinan kalau memang ada percabangan yang sayup-sayup kayak gitu. Ya harusnya sih kiri. Dia bilang gitu kan. Oh yaudahlah kalau memang kayak gitu. Sehingga mereka ngambil jalan kiri nih. Mereka ngambil jalan kiri. Ditandain kan. Dan ketika mereka asik-asik jalan. Mereka ketemu percabangan lagi. Ya mereka ngambil kiri lagi. Kok ada percabangan lagi? Yaudah kiri aja terabas terus. Jalan lagi kiri. Nah setiap percabangan itu. Itu selalu ada pohon. Cokeh lagi. Dan ketiga kalinya. Ada percabangan lagi. Dan ketika ketiga kalinya ini. Gue tuh kayak bilang. Benar dah. Dan bakal gue lanjut lagi di part 2-nya ya. Dan buat kalian yang penasarannya. Pokoknya kalian wajib tungguin sampai part 2-nya. Gue samsung undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.